melihat situasi kondisi masyarakat terkini dalam konteks alam dan spiritual begini masendra tanggal 29 november kemarin saya sempat mengingat bahwa di agama hindu itu ada yang namanya jaman akhir atau kali yoga dengan ciri-ciri dimana jaman kehancuran dan kegelapan banyak manusia melupakan Tuhan banyak terjadi kepalsuan, kebohongan, kejahatan, dan tindak kekerasan disana juga ciri-ciri yang disebutkan hukum menjadi jabatan dibeli dengan uang menjadikan uang sebagai kekuatan atau beranggapan bahwa uang yang paling berkuasa di dunia ini banyak orang mencari nafkah dengan tidak jujur dan banyak manusia harus mengandalkan kekuasaan berbuat keributan demi uang dan merebut kedudukan dan banyak sebagainyalah ciri-cirinya lalu saya pun juga sempat berpikir ini aku cerita dari diri saya sendiri dulu ya mas karena memang saya mempelajari apa yang sudah ada apa yang berimbas ke saya baru saya kembalikan ke diri saya sendiri saya flashback flashback mulai dari istilah yang namanya pagepluk kita berawal dari istilah pagepluk ini kalau menurutku istilah pagepluk muncul setelah adanya wabah penyakit corona muncul di Indonesia banyak orang tua mengatakan corona ini adalah jaman pagepluk yang dulu pernah dialami leluhur kita pada abad ke-20 pagepluk itu sendiri dipahami orang Jawa sebagai fenomena kosmologis pagepluk jaman dulu menjadikan manusia dengan keyakinannya diharuskan seimbang keselarasan antara diri pribadi manusia itu sendiri dengan sesama lingkungannya serta manusia dengan Tuhan banyak pesan mawas yang diakini manusia jaman dulu secara harafiah dinilai sebagai cobaan yang akan datang dari Tuhan terhadap sikap dan laku manusia maka dibutuhkan adanya kehidupan manusia yang harus diseimbangkan kembali jadi menyeimbangkan alam dengan sang penciptanya disini lalu sejak adanya wabah penyakit yang bernama corona ini pengaruh kehidupan manusia di seluruh negara bahkan tidak hanya di Indonesia berdampaknya sangat luar biasa di kehidupan manusia berpengaruh pula terhadap perekonomian suatu negara belum lagi seiring berjalannya waktu terjadi kejadian-kejadian alam yang sudah mulai banyak kita ketahui sekarang-sekarang ini di beberapa negara tidak di Indonesia aja lalu adanya hal tersebut muncullah orang-orang spiritual atau pini sepuh ya mas yang menceritakan kisah dahulu kala leluhur juga mengalami hal seperti ini dan dinamakan pagebluk nah muncul kan lalu muncullah sebuah pembahasan ramalan leluhur yang pernah dibuat oleh seperti jangka jayabaya dimana yang tertulis dalam jangka jayabaya sudah terjadi zaman kita sekarang ini dan disebut pula sosok seperti ratu adil lah satrio bin ingit lah yang bisa membawa kejayaan nusantara menuju keemasan kembali masa keemasan kembali zaman keemasan kembali gitu kan lalu semakin banyak pula yang mencari tahu siapa sih sosok ratu adil atau satrio bin ingit yang katanya akan muncul setelah itu banyak pula bermunculan cerita yang mengaitkan kisah zaman dulu kala pada saat masuknya islam ke tanah jawa yang diceritakan pada saat itu raja dari kerajaan majapahit menganut agama islam dan adanya hal itu terjadilah sebuah perjanjian antara Brawijaya V dengan Sabdo Palon Nayo Genggong yang sekarang ini dikenal sebagai istilah Sabdo Palon Nayo Genggong Nagi Janji nah yang kayak gitu lalu kita diguncang lagi dengan adanya RUU Cipta Kerja yang kembali merasakan bangsa lalu muncul seorang presiden pertama kita yang katanya masih hiduplah yang dia masih sembunyi dimana dari semua yang terjadi dan semua upaya pemerintah menikapi belum ada titik terang yang bisa membuat bangsa kita tenang malah muncul ramalan bencana dan kematian untuk kedepannya dari semua yang terjadi membuat saya penasaran ada apa dengan kehidupan zaman sekarang saya mencoba mengalihkan arti kehidupan karena saya yakin setiap manusia menginginkan kehidupan yang bahagia disini saya posisikan atau yang saya galih kehidupan saya sendiri dengan berpikir bahwa manusia itu yang menciptakan adalah manusia eh salah adalah Tuhan manusia lahir di dunia ini punya peran tersendiri dilahirkan itu sudah include dengan kewajiban dan peran dalam hidup Tuhan pun sudah memberikan kebutuhan manusia untuk menjalankan kehidupannya yaitu bumi bumi adalah sumber kehidupan yang menyokong kehidupan manusia itu secara garis besar aku kembalikan sendiri kepada diriku untuk memahami hal itu dulu disitu pun aku jadi mikir mikirnya apa dimana keyakinan manusia masing-masing ini kenapa mereka ribut hanya karena sesuatu yang digoyahkan seperti corona bencana alam nah dan itu pun tidak terjadi di Indonesia harusnya mereka harus sadar bahwa ini sudah terjadi membumi kalau sudah membumi berarti kan itu sudah kuasa Tuhan jadi disini itu sepertinya kita disuruh untuk apa ya instrupeksi diri kembali lalu aku pernah sempat mengaitkan dengan semua perjalananku dan meditasiku aku mengolah semua pesan-pesan dari ayang-ayangku jadi aku mengaitkan semua apa yang ayang-ayangku berikan petunjuk untuk kesana kemari jadi apa yang terjadi sekarang ini membuatku membuktikan bahwa manusia itu sudah lupa sama yang menciptakan mereka dajal itu menurutku manusia itu sendiri ada kata-kata manusia berperang melawan dajal yang dimaksudkan disini adalah manusia harus melawan sifat angkara murka dalam dirinya apabila dia tidak bisa melawan ya dialah dajal itu dengan flashbackku ke Bali dengan apa yang ada sekarang ini satu berawal muncullah penyakit corona yang menggabarkan dunia dua belum lagi kesoh negara yang semua rakyat merasa disusahkan atas keputusan-keputusan presiden mengenai corona itu maraknya berita bencana alam seakan mengancam manusia huru harap pemilu semakin kelihatan semua berebut kepimpinan dunia spiritual pun ribut mencari seseorang yang ditunggu-tunggu yang bisa menyelamatkan mereka lima perkara ini sudah cukup membuatku sadar dan mengerti sebagian besar manusia menjadi dajal manusia sudah mulai kerepotan dan bingung akan hal ini mereka pada takut mati pada intinya padahal kita semua tahu bahwa mati itu adalah pasti kita semua akan mati meninggal ya itu sih pemahamanku ya mas jadi aku tidak bisa menuntut seseorang untuk berpikir seperti ku tapi ini mulai dari diriku sendiri jadi corona, bencana alam, saya menilai membuat manusia menjadi takut mati keseluruhnya negara jadi muncul karena adanya keputusan presiden yang awalnya ingin melindungi rakyat dari corona malah berdampak menyusahkan, perekonomian menurun banyak pengangguran dimana-mana dan banyak kriminalitas dimana karena mereka ingin bisa hidup bahkan berebut ingin bisa menjadi pemimpin di dunia spiritual pun sama pada mengungkap apa yang ada diramalkan oleh leluhur lalu disini membuktikan bahwa manusia sudah lupa atas Tuhan, lupa siapa yang menciptakan ilmu ketuhanannya mereka nol karena manusia tidak pernah mencari tujuan hidup sebenarnya disini tidak pernah merenung dalam otak mereka penting bisa hidup apakah seorang presiden bisa menjamin keselamatan manusia? apakah seorang sosok yang diramalkan leluhur dulu kalah yang bisa menyelamatkan manusia? jawabannya hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan manusia kejadian seperti ini itu tidak di Indonesia aja tapi mendunia sadari itu dulu kalau ini adalah kuasa Tuhan ini tak kaitkan dengan meditasi ko yang dulu di awal-awal pada saat corona selalu terlintas candi borobudur lalu aku cari apakah candi borobudur ini? ternyata disitu adalah lambang roda kehidupan dimana Tuhan mengingatkanku untuk merenung bahwa manusia mempunyai roda kehidupan yang berputar lalu beberapa hari kemudian aku di meditasiku muncul seorang presiden Soekarno dan Eyang Jayabaya lalu aku mencoba untuk soan ke Blitar aku aku pada saat disana itu melihat beliau menangis entah entah menangis entah apa beliau seperti sedih dan beliau bilang maaf kalau negara ini sudah membuat mu jadi melepas pekerjaanmu ya nak tapi sejak dulu aku gak pernah mengajarkan rakyat untuk mengejar uang dengan cara begitu lalu terlintas ada kata-kata aku tidak pernah menciptakan Pancasila tapi aku hanya menggali bumi lebih dalam dengan tradisi-tradisi dan disanalah aku menemukan lima putir mutiara yang pernah aku bahas di salah satu konten itu kan menurutku itu sebuah kunci jawaban sebenarnya bukan membuat viral keberadaan beliau tapi itu kunci dimana kita harus kembali menjadi bangsa yang dulu yang selalu menggali bumi dengan tradisi-tradisi yang berbeda tapi kita sudah merasa kecukupan karena bumi ini sudah memenuhi semua kebutuhan manusia sebenarnya disini aku merasa beliau ingin menyelamatkan rakyatnya dengan mengingatkan kalau negara itu sudah begini pakelah cara zaman dulu gitu loh semua akan terpenuhi lalu aku mendengar cerita dari seorang teman yang resah karena setiap ada orang sakit beberapa hari masuk rumah sakit dan itu selalu meninggal dan itu terjadi dia mati sama dia terjadi selama dua kali tiga kali dan selalu begitu ada apa dengan rumah sakit ini dan itu meninggalnya semua di kaitkan dengan corona ya kita gak bisa berpikiran jelek ya mas jadi seseorang beranggapan bahwa kalau sakit jangan ke rumah sakit dulu karena nanti pasti akan difonis corona hal itu pun sempat muncul di pikiranku manusia menjadi berpikir seperti ini lalu di meditasiku kan ada elang jayabaya aku mencoba untuk soan kesana disana aku menemukan kata-kata mustika pemenang disini aku seperti dikasih tau bahwa seorang pemimpin negara itu adalah orang yang mendapat wahyu sejak dulu kala mutlak bahwa menjadi raja itu harus orang yang mendapatkan wahyu dari Tuhan bahkan dulu raja-raja harus ke nusakambangan mengambil bunga Wijaya Kusuma disana apabila dia mau diakui memang seorang raja jadi mau dapat pengakuan dari seorang kalau dia itu raja harus ke nusakambangan untuk mengambil bunga Wijaya Kusuma dulu itu ada cerita yang seperti itu disini kalau aku memahami upaya Tuhan memberikan suatu gambaran atau petunjuk yang ada sudah terlihat jelas manusia tidak bisa apa-apa lagi ini upaya leluhur memberitahuku semua kenapa hal ini harus terjadi pernah aku bertanya pada saat meditasi kenapa seolah-olah agama Islam lah yang disalahkan pada saat itu yang menjawab seorang wanita tapi aku gak tahu siapa agama itu agaman cahayu agaman jadi disitu aku berpikir sebuah cara kita bisa ingat dengan Tuhan kalau manusia sudah membedakan tradisi dan kebenaran suatu ajaran agama berarti tidak berketuhanan karena Tuhan ada di hati setiap manusia di dalam menemukan kebenaran itu belum menemukan di hatinya ada Tuhan kalau memang dia masih membeda-bedakan agama ini tadi dalam perjalananku saat aku dimomong sama yang-yangku sosok Buddha Dewa Siwa Dewi Kuan Im sampai Dewi Durga muncul di meditasiku disini aku ditujukan bahwa Dewa agama lain pun mau ikut membimbingku meskipun agamaku Islam Dewa aja membedakan tidak membedakan siapa yang harus dibimbing karena manusia kenapa manusia membedakan gitu loh dan berani menilai bahwa agama dialah yang paling benar disini ya itu pikiran logisku ya mas pikiran logisku dimana ya Dewa aja gak pernah membedakan kok kenapa kita yang membedakan seorang manusia membedakan dan menurutku agama adalah cara cara kita kamu mau pakai cara apa untuk kamu bisa berkomunikasi dengan Tuhan itu aja kalau masalah Satrio Peningit atau Ratu Adil itu pun membuat mereka punya kawar ruh jadi sia-sia padahal sesungguhnya pelajaran yang tak terima hanyalah setiap manusia diciptakan oleh Tuhan itu punya peran masing-masing punya kewajiban masing-masing maka dari itu tidak heran ada kata-kata manusia itu makhluk sosial karena mereka punya kelebihan dan pola pikir masing-masing di ajaran Buddha sangat ditekankan jauhkan rasa iri dengki dari diri jika ingin merasakan indahnya hidup dan bahagianya hidup dengan menyadari kelemahan dan kelebihan diri manusia bisa sadar hidup tolong menolong begitu indahnya hidup tanpa beban semua terasa lebih ringan menjalani hidup sudah kodrat dari sang maha kuasa bahwa dalam kehidupan ada dua hal yang disatukan jadi istilahnya ada ayah ibu merah putih yin yang plus minus nah itu kan ada dua hal ya mas ya yang harus disatukan semua manusia punya hal itu dalam tubuh manusia pun ada hal itu apabila disatukan energi Tuhan yang tidak bisa dikalahkan oleh ilmu yang lain atau senjata apapun itulah hal itu maksudnya plus minus yang harus kita satukan makanya setiap kelebihan dan kelemahan harus kita bisa menyatukan bagaimana yang gajah mada dulu mempersatukan nusantara pasti akan melihat plus minusnya wilayah tertentu ini apa gitu loh upayanya untuk menyatukan nusantara ini beliau pun juga harus bisa secara bijak punya pemikiran bijak untuk menanggapi semuanya agar bisa bersatu kembali itulah ilmu tertinggi dimana manusia menyatukan dua hal itu bahwa keseimbangan hidup itu penting kadang di atas kadang di bawah manusia harus bisa berpikir bahwa semua hal yang ada di dunia ini tidak kekal dan pasti akan kehilangan sosok yang diramalkan adalah upaya leluhur mencari sebuah wadah suci sebenarnya suci itu bukan bersih dari dosa mas tapi suci hati di jiwanya mereka yang kotor perilakunya tapi menjadi wadah para leluhur yang luhur disitu upaya sang maha kuasa menyembunyikan seorang pilihan karena seorang yang terpilih hidupnya itu selalu jauh dari kata bahagia sejati kebahagiaan sejati itu didapat dimana seseorang mampu menerima apa yang sudah ditakdirkan untuknya memahami bahwa hidup di dunia hanya sementara dan semua di dunia ini tidak ada yang kekal selain Tuhan 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 akan memberikan kebahagiaan sejati kepada orang yang terpilih orang tersebut tidak akan merasa takut hal apapun karena Tuhan pasti menjauhkan menghalangi semua perbuatan buruk yang akan terjadi kepadanya Tuhan akan memberikan sebuah bekal senjata ibaratnya atau pengawal ke orang yang sudah dipilih agar dia bisa melawan hal buruk agar dia bisa mendapatkan apa yang dia butuhkan semua dipenuhi oleh Tuhan melalui ajaran budi leluhur yang diajarkan leluhur cara lahir dan batin itulah cara sang pencipta membentuk jiwa kesatria bersifat ulasasi maka buat apa kita mencari sosok itu kalaupun siapa tahu sosok itu adalah dirimu sendiri kalaupun ketemu sosok itu memang kita mau apa mau minta duit mau minta keselamatan bodohnya pemikiran hal ini kalau udah ketemu kita ngapain sih gitu loh disini aku diberi pelajaran bahwa tetaplah menjadi manusia sesuai kodratnya dan Tuhan menjadi bekal maksudnya menjadi keyakinan di dalam hatimu itu keyakinan tertinggi itulah sangkan paraning dua di menurutku itulah yang namanya inalillahi wa inalillahi rosiud sesungguhnya kita ini milik Allah dan kepadanya lah kita kembali musibah sejatinya adalah proses pengampunan dosa dari banyak dosa-dosa yang telah kita kerjakan dahulu baik musibah berupa kehilangan harta sakit sampai kematian setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pasti mengalami musibah dan cobaan itulah pertanda kebutuhan kita kepada Tuhan dan kelemahan kita yang masih harus bergantung kepadanya di islam telah mengatur kehidupan manusia di segala lini sampai memberikan solusi terhadap apa saja yang dialami oleh manusia ini cobaan apa saja itu demikian halnya ketika mendapat musibah setiap muslim dianjurkan untuk mengucapkan kalimat itu membuatku sudah kuat kembalilah kepada Tuhan untuk di situasi yang seperti ini ini adalah fase pengampunan Tuhan sebenarnya manusia akan diberi kebahagiaan sediati oleh Tuhan apabila memahami hal ini yang gak paham ya sudah habis ditelan bumi suruh di rojah yang nirat lebur di rimbang astuti katanya seperti itu bahwa angkara murka atau kejahatan sebesar apapun akan kalah hancur jika dihadapi dengan kelembutan dan kasih sayang disini itu sudah membuatku jelas semuanya tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Tuhan kembalilah semua kepada Tuhan kembali merenung kita diwajibkan merenung kembali apa yang sudah kita lakukan selama ini sudah waktunya manusia ini ngunduh pakertini diwi-dwi lalu dengan aden aku kaitkan dengan adenya dalam diriku sendiri aku mempunyai tubuhku mempunyai sebuah sensitif sensitif terhadap alam semua gejolak alam yang terjadi pengaruh dalam tubuhku contohnya gunung gunung-gunung ini mau meletus itu terjadi di dalam tubuhku ini itu kalau tak titani ya mas tak titani itu di perut aku mulai mencari aku mencari mencari jagat alit dalam manusia ini apa aja sih tempat posisinya ternyata kalau gunung itu adalah dikatakan sebagai pusar benar adanya perutku sakit ini karena terjadi efek kejolak alam yang diakibatkan oleh gunung-gunung ini gunung-gunung ini mau meletus pada hari minggu kemarin tanggal 29 kenapa kok aku punya pemikiran jaman kali yoga disitu aku karena merasa tubuhku ini ada yang aneh gitu loh dan itu sudah aku pastikan kembali pastikan kembali setiap ada guguran lava dari dari gunung merapi itu pun sama kejadiannya dengan sakitnya perutku sakitnya perutku ini semakin lama semakin sakit pada akhirnya aku tanggal 30 november kemarin aku memutuskan untuk pergi ke bali aku ingin berdoa ke pura besakih dimana hari itu pun tepat pura nama ke enam dimana dewa brahma lah yang berkuasa di pura nama itu malinggih ya namanya dan aku ke pura besakih berdoa disana sampai disana sekitar jam 2 pagi setelah aku berdoa aku kembali ke penginapan aku tidur pada saat aku memenjamkan mata hujan lebat di bali di pagi harinya pemangku yang ada di pura besakih mengirimkan video adanya gunung semero meletus disini pun aku seperti diyakinkan memang tubuhku berpengaruh terhadap alam semesta ini gejolak alam yang semua terjadi itu rasa sakitnya itu terjadi pada diriku apakah ini yang dikatakan sakitnya alam itu pun juga aku rasakan dalam tubuhku ya itu sih sepenggal cerita perjalananku apa yang aku alami makanya kenapa aku kok bisa sampai penasaran sampai segininya aku menggali semua di diriku sendiri karena apa yang terjadi di alam terjadi pula di diriku aku harus mencari tahu sendiri gitu loh aku ingat bagi orang Indonesia khususnya orang Jawa gunung itu tidak sekedar bagian dari sistem geografi alam gunung akan sangat terkait dengan sistem budaya bahkan kepercayaan masyarakat zaman dulu kalah seperti itu merapi juga sangat kuat membangun sistem budaya masyarakat gunung ini menjadi ujung dari garis imajiner yang menghumpungkan pantai parangkusumo yang ada di bantul keraton dengan keraton ngayok jakarta hadiningrat tugu dan merapi disitulah filosofi manusia dari awal sampai akhir menurutku gunung ini disebut salah satu gunung yang menjadi pusat ritual pada saat itu saat itu sebelum menjadi nama merapi dulu kan merapi ini katanya yang ronggo warsito itu merapi itu namanya adalah condrogeni dirubah menjadi merapi oleh seseorang siapa ya tokonya adalah pokoknya pada saat itu jadi gunung ini dijadikan pusat ritual dimana batara laksmana batara satyawaka yang pengejawantah menuju kayuan menghadap seorang resi set mata yang merupakan penjelmaan Dewa Wisnu saat itu pemujaan terhadap Dewa Wisnu sudah sampai taraf yang berbahaya bahwa kan Wisnu sudah bukan dianggap sebagai dewa tetapi dukun oleh masyarakat setempat untuk itu ketiga dewa yang datang tadi meminta agar si set mata ini tadi berpindah ke berpindah pada epokan saat merapi seperti ini aku ingat cerita itu ini berkaitan dengan budaya Jawa yang hampir punah sebenarnya aku pun menganggap kalau leluhur tidak akan membiarkan siapapun merusak budaya yang sudah melekat maka peristiwa yang terjadi di Indonesia mengaitkan semua leluhur yaitu percaya gak percaya makanya banyak terdengar adanya Satrio Pindinitator Ratu Adil itu pun upaya leluhur untuk mencari wadah tadi yang aku jelaskan untuk bisa mengembalikan budaya Jawa yang luhur kembali ke anak cucunya untuk agar anak cucunya bisa bahagia seperti dulu nah ini pertanyaan kenapa baru sekarang ya jawabannya adalah karena ini sudah jaman akhir jaman kali yoga yang Hindu bilang yang di agama Hindu bilang mau kiamat dimana kalau katanya kalau kiamat itu manusia titisan sudah tidak ada cuma ada satu sebagai wadah semua leluhur inilah cerita dari ayang-ayangku yang pernah diceritakan kepadaku sampai peristiwa detik ini maka jangan heran kalau semua alam ini bergejolak karena alam yang mengadili kita semua sekarang dengan saya yang bercerita seperti ini mungkin itu pun juga upaya leluhur kita maksudnya rubahlah pola pikir kalian semua sikap kita jadi bantulah mereka untuk mewujudkan suatu kejayaan yang kata orang-orang ini tadi menuju kejayaan dengan cara merubah pola pikir dan sikap agar segera terwujud semua jangan membuat semakin panas alam akan mengadili manusia yang menghalangi leluhur mewujudkan hal ini Dewa Siwa dengan sakti Dewi Durga yang akan bertugas melebur semua yang sudah tidak berguna di bumi ini itu sempat muncul pada saat aku pernah mimpi melihat sosok mereka berdua aku tahu sekarang ini fase pengampunan terbukti dari ya semua hal yang sudah aku kaitkan dengan meditasi sudah aku kaitkan dengan perjalananku kita semua punya perjalanan spiritual masing-masing ya tergantung kita paham mengolah apa yang ada dalam kehidupan diri kita dulu jangan lihat orang lain karena kita punya peran sendiri kita punya tugas sendiri dalam menjalankan hidup buat apa kita ngurusin orang lain gitu loh kita sempurnakan dulu diri kita sendiri dulu hidup kita sendiri dulu baru kita melihat efek dari sekeliling jadi kembalilah kepada Tuhan kembalilah minta ampun kepada Tuhan karena kita sudah diberi tanda-tanda sudah diberi apa ya peringatan harusnya manusia sudah sadar karena mau memaksa seperti apapun kita sudah tidak bisa mencari peluang dimanapun sudah tidak bisa dimana kita disini sudah harus pasrah sudah harus bisa menjadi manusia yang nerimo ini dulu karena proses pembenahan jagad sedang dilakukan oleh leluhur jagad ini sudah mulai rusak makanya kenapa adanya bencana alam ini sebenarnya adalah ulah manusia sendiri bukan Tuhan kalau yang saya bilang do tanah jawa wis tua jadi kalau sesuatu yang sudah tua itu kan pasti akan keropos ya jadi jangan jangan dirusak ayo dibelihara itu sih garis besarnya menurutku jadi sekarang ini aku lebih memahami diriku sendiri apa yang terjadi dalam diriku itulah upaya leluhur upaya Tuhan untuk mengingatkanku begitu bagaimana dengan Mas Indra sendiri terima kasih terima kasih